selamat menikmati mengundang rekan semua untuk subscribe di kanal atau channel agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi solusi dan tutorial dan setelah menyaksikan video ini jika merasa terbantu tidak ada salahnya untuk mengklik tombol like oke kita mulai saja nah video ini seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya akan memberitakan atau membagikan tutorial memperbaiki keyboard di komputer yang tidak berfungsi entah itu keyboard di laptop ataupun di desktop nah caranya sangat gampang ya sejauh yang bermasalah adalah software bukan dari tombol keyboardnya jika masalah software maka kita hanya perlu melakukan update driver caranya kita cukup membuka device manager lalu ke menu keyboard nah mungkin rekan bertanya bagaimana bisa menuju device manager jika kita kita tidak laptop kita rusak nah caranya ada dua cara yang saya ingatkan bisa tempuh yang pasti yang bermasalah kan keyboard ya bukan mouse nya ya mouse nya bisa nah untuk menuju device manager rekan bisa langsung klik kanan begini nah langsung cari device manager atau juga rekan bisa menggunakan keyboard touch screen dari windows ya dengan klik kanan pada toolbar pada bar ini di klik lalu pencet show touch keyboard button nah ini adalah tombol keyboard nah dia akan muncul disini dibuka untuk membukanya di klik nah tampilannya seperti ini rekan juga bisa melakukan menggantikan keyboard fisik dengan keyboard touch apa sentuh begini ya namun tentu repot ya apalagi kalau kita lagi mengerjakan sesuatu nah jika keyboardnya sudah aktif rekan bisa ke type search type here to search arahin kliknya ke situ lalu buka lagi keyboardnya nah ketik lah device manager biasanya sebelum tuntas tulisan device nya sudah keluar ininya dikasih manager nah ini kan sudah keluar ya walaupun baru device mana nah di klik aja atau di klik sini atau open sama saja nah ini keyboardnya tutup lagi jadi caranya dua ya biasanya bisa lewat sini ini saya sih lebih cepat sini ya klik kanan pada tombol start start windows atau tadi pakai keyboard untuk menuju device nah device managernya sudah terbuka ya kawan ya kita cari keyboard ini keyboard ini dibawah imaging device di atasnya mice and other pointing device yang ini klik lalu muncul ini standar ps per 2 keyboard klik kanan lalu klik update driver nah ini ada dua pilihan rekan pilih yang bawah browse my computer for device lalu rekan klik yang ini ya browse my computer for driving software driver software nah jika tampil begini mau ke pilihan bawah let me pick from a list available drivers on my computer di klik nah rekan klik ini ya standar ps per 2 yang muncul disini nih dibawah show compatible hardware ada standar ps per 2 keyboard di klik lalu pencet next jangan lupa setelah klik standar ps per 2 keyboard lalu klik next saya tidak akan klik next karena keyboard saya tidak bermasalah jadi saya hanya mencontohkan saja setelah rekan klik next nanti akan loading sebentar lalu ada pilihan ada tombol close disini rekan klik close setelah close nanti diminta untuk restart rekan yes saja untuk merestart atau oke untuk restart nah setelah restart maka tombol maksud saya setelah restart komputer nyala maka keyboard anda akan berfungsi lagi seperti sedia kalah akan berfungsi lagi seperti sedia kalah dan gampang sekali bukan caranya dan semoga bermanfaat itu saja videonya sampai jumpa lagi di video-video tutorial seputar teknologi dari Dubidam berikutnya sampai jumpa lagi terima kasih sudah menyaksikan terima kasih sudah menonton